Sebentar ya Bedanya iklan Yang dibedakan dari demografis Ada enggak? Enggak usah iklan deh, apa aja? Komunikasi yang dibedakan dari Demografis Demografis itu bisa apa aja? Jenis kelamin Ya umur Bisa juga jadi pekerjaan Kira-kira apa? Pendidikan, jabatan Gimana? Ada orang pintar minum tolak angin Jadi, ngebedain antara orang pintar sama enggak pintar Gimana tuh masalah itu tuh? Kalau demografis, siapa targetnya? Siapa target pasarnya mereka? Orang-orang yang pintar aja? Atau gimana? Ini sebenarnya kalau kita sadar enggak sadar, ambigu Demografisnya orang pintar Enggak gitu juga ya mas Rudy ya Sebenarnya mereka cuma Mau jelasin Kalau Anda pintar Anda akan memilih tolak angin Seperti itu Bukan hanya orang pintar saja Pengertian orang pintar itu Luas banget Dan Terus enggak minum tolak angin Bodoh gitu Ya enggak juga Kalau misalnya Anda memilih Tolak angin Berarti Anda termasuk orang yang pintar Seperti itu Ikan popok bayi Itu dibuat usia bayi Nah, betul banget Ya, jadi ada yang bayi masih kecil Ada yang enggak Itu bener banget ya Mbak Dina ya Jadi, disesuaikan dengan umur bayinya Jadi, ada usianya Atau bahkan mungkin Kadang-kadang saya juga pernah nemu sih Kayak misalnya popok bayi itu Kalau zaman sekarang Itu dia sudah dibedakan juga Dari Apa namanya Ininya Cewek cowok Tapi bukan bedain cowok-cowok Dari ukurannya apa ya Kayak motifnya Kalau cewek yang seperti ini Kalau cowok yang seperti itu Gitu ada juga ya Apalagi Yang lain Yang bisa memberikan partisipasi Demografis Gimana? Popok bayi Tolak angin Belum Bukan itu ya Mas Rudi ya Kalau Kemudian ada Antangin Kalau antangin Pembalut wanita Pembalut wanita Jadi, untuk wanita aja Iya, betul sekali Itu paling gampangnya ya Benar sekali Mbak Dina Benar sekali Oke, demografi sudah oke Gimana kalau terakhir Benar-benar terakhir ya Misalnya sudah malam juga Gimana kalau kasih saya contoh Kira-kira Gak usah contoh lagi Ini agak sedikit teori deh Sedikit teori Saya mau tahu nih Kira-kira Kira-kira Tadi saya kalau misalnya menyimak Halo Halo, jelas suaranya Nah, ini terakhir ya Pertanyaan terakhir Sebentar, saya cari dulu bahasannya Sebentar ya Oke Sebentar Sepertinya mudah semua Oke Kalau gitu Saya mau tanya Mengenai Kira-kira Kalau mau berkomunikasi Dengan pelanggan itu Apa sih yang Oh, oke Soalnya jelas ya Tunggu sebentar Jangan itu deh Agak sedikit bingung nih saya Sebab Saya lebih suka contoh Oke Terakhir contoh lagi deh ya Ada yang bisa kasih saya contoh Siapa pemasok Siapa penyalur Dan siapa konsumen Dan mereka saling berhubungan satu sama lain Gimana Pemasok Penyalur Dan Yang konkret ya Yang konkret Kalau tadi saya contohnya kan Pabrikain Stakeholders Ya Maksud saya gini Berikan saya contoh Seperti Oke Saya berikan contoh Saya berikan contoh ya Nanti tolong diikuti Seperti contoh saya Bogasari Itu adalah Pabrik tepung Jadi Pemasoknya adalah Bogasari Penyalurnya siapa Penyalurnya Bogasari itu bisa dibeli Dibeli di mana Dibeli di Alfamart Dibeli di Indomaret Dibeli di Carrefour Bener gak Banyak kan dijual di pasar-pasar Sualayan Bahkan sampai di pasar tradisional pun Jual Bogasari Jadi Pasar Sualayan Carrefour Alfamart itu adalah penyalur Siapa konsumennya Konsumennya itu bisa jadi Contohnya Restoran Bakery Bener gak Yang bikin kue Mereka bisa aja ngambilnya Beli di Carrefour Atau beli di pasar tradisional Atau bahkan konsumen langsung Yang beli Datang ke Carrefour Jadi jelas tuh Bogasari Toko-toko sualayan Seperti Carrefour Indomaret Dan Restoran-restoran Atau konsumen langsung Jadi Yang saya minta dari teman-teman itu adalah Kasih saya contoh Siapakah pemasok Siapakah penyalur Dan siapakah konsumennya Yang konkret Yang jelas Yang ada di kehidupan nyata Kira-kira siapa Kira-kira siapakah penyalur Mungkin masih Sudah ada bayang-bayang Kira-kira siapa Ketiganya Yang saling berhubungan Satu sama lainnya Pemasok Sama dengan produksi penyalur Sama agen Iya Mas Rudy Teorinya benar banget Teorinya benar banget Tapi saya mau kasih Saya contoh Yang konkret Siapakah yang produksi Siapakah agennya Dan siapakah pengguna Akhirnya Produksi ini Bugasari Yang jadi pemasoknya Para agen Yang disalurkan oleh Perusahaan asal produksi Lifebuoy Unilover Oke Pedagang atau lewat Toko dan supermarket Oh oke Yang tadi Bugasari Yang saya ceritain Mbak Dina ya Oke Mas Rudy benar Unilover Mbak Yuliana juga Terus gimana Astra-nya Mas Rian Tukang jahit Toko membeli Ah oke Itu benar banget Mas Rian Ada tukang jahitnya Ya Tapi Lebih ke Oke Tukang jahit Dia bikin baju ya Jual ke toko Tokonya beli Oke Unilover Ke toko Oke Unilover Ke Carrefour Gitu ya Bisa jadi Atau ke Giant Ke toko pengecer Bisa langsung ke konsumen Oke benar banget Mbak Yuliana gimana Masalah Astra-nya Siapa yang jadi Ininya Jadi pemasok Penyalur Dan pembelinya Mbak Desi Masih ada disana Mungkin bisa membantu Memberikan Jawaban Contoh yang lain Mbak Dina Mungkin juga bisa dicari Contoh yang lain Selain Bogasari Garuda Food Ya Garuda Food ini Garuda Food yang bikin ya Ya oke Bisa jadi Garuda Food Garuda Food atau Indoo Food Sebenarnya Indoo Food lebih terkenal lagi ya Oh kacang Garuda ya Oke benar Salesman Penjualnya Oke salesman itu Penyalurnya gitu ya Astra itu yang bikin Motornya Konsumennya ya Kita-kita gitu ya Oke Mbak Yuliana Kemudian Kemudian Mas Rudy Acang Garuda Garuda Food Masuk ke Solayan-Solayan Gitu ya Nanti dibeli sama orang Di Solayan-Solayan Atau Dibeli sama orang-orang Di toko-toko yang kecil Seperti Alfamart Demaret gitu ya Atau 7-11 bahkan Ya kan Mbak Desi ngilang nih Mbak Desi Oh masih ada Boleh-boleh dikasih contoh Sudah saya minta yang terakhir ini Semuanya berpartisipasi ya Untuk memberikan jawabannya Tadi Mbak Dina sudah Mbak Yuliana sudah Mas Rudy Kemudian Mas Rian juga sudah ya Mbak Desi Memberikan contoh apa nih Ceritanya banyak ya Seru Kalau kayak gini Saya seneng dengernya Kenapa? Karena berarti Sudah mulai Mengetahui maksudnya apa Kemudian Melalui contoh itu Tahu kehidupan konkretnya Seperti apa Abraham itu Kalau dihubungan dengan kesehatan Masuk dalam kebutuhan yang mana? Kesehatan itu bisa dihubungan dengan kesehatan itu bisa dimasukkan ke dalam rasa aman Pangan, pangan, papan, dan sandang aja Kalau misalnya yang kesehatan itu masuknya ke dalam yang aman Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum saya tutup kelasnya Pertanyaan yang bagus? Pertanyaan yang bagus? Sudah jelas ya? Oke Tidak ada yang Tidak ada yang Apa maksudnya Tidak jelas Kemudian Jika lo memang Ternyata ada pertanyaan Tolong segera hubungi saya Ya Di pertemuan berikutnya Saya akan usahakan Kita akan membahas mengenai Modul 3 dan 4 secara bersamaan Jadi saya akan buat Waktunya akan sedikit lebih panjang Tidak apa-apa ya Sebab saya akan kejar materi Supaya sebelum ujian nanti sudah membahas semuanya Hari Iya Kita akan buat setiap selasa Setiap selasa jam 10 sampai jam 12 malam Tapi bagaimana kalau saya Mulai jam 9 untuk minggu depan Kira-kira ada yang bisa? Karena gini Karena minggu depan itu Saya akan Boleh TPM terakhir ya Ada yang bisa datang? Boleh Ada yang bisa datang? TPM terakhir? Semuanya saya harapin datang ya Kemarin datang cuma 3 Oh, tidak bisa? Oke Tidak apa-apa Kalau bisa diusahakan datang ya Tapi sebenarnya untuk membahas soal Saya jadwalkan ke Sudah di akhir Oktober ini sih sebenarnya Jadi setelah soal Semua modul saya bahas Saya akan bahas soal Itu akan lebih enak Jadi Mas-mas Mbak-mbak sekalian itu Sudah punya ilmunya Jadi saya tidak Tidak bahas soal Ketika mas-mas sama mbak-mbak itu Harus membaca lagi Sebenarnya saya sarankan seperti itu Nanti saya akan post di Facebook deh Kalau misalnya ada yang tidak setuju Ada yang memberikan saranan pendapat Silahkan Saya open kok Ya Jadi saya akan ketemu Di selasa minggu depan Saya akan usahakan Buat jam 9 Kenapa? Karena Minggu depan itu Saya akan bahas 2 modul Sekaligus Jadi agak sedikit Tengah itu lebih panjang Mungkin setengah jam Ini daripada saya langsung Setengah 1 Mungkin saya bikin jam 9 Aja kali ya Sampai setengah 12 Gitu ya Yang tugas Youtube itu Terakhir dikumpulin kapan? Itu dikumpulin Terakhir tanggal 20 Oktober KTM kedua Jangan lupa dikumpulkan Saya sudah bicara dengan Mbak Erliah Mbak Erliah itu adalah Salah satu Terima kasih telah menonton